Pembedaan Pembedaan Kau dan aku kembali beraksin Kita bersama takkan berhenti Tau viela selamanya Membaru BABABAB... YAK Kİ! Akhirnya... Kita bersuamka Kamu mau simpan kuasa beliung kan? Beta akan benarkan, tapi dengan satu syarat pulang ke bumi segera dan jangan campur lagi urusan Beta di Wintara. Beta akan benarkan, tapi dengan satu syarat pulang ke bumi segera dan jangan campur lagi. Video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja, ini dia. Baju Prisai Wintara Ya, jadi pada teaser ini kita diperlihatkan Boboiboy dan kawan-kawannya yang menggunakan baju Prisainya, terkecuali Gopal. Sebelum membahas Gopal, disini kita akan membahas dulu baju Prisai Boboiboy. Hmm, menurut saya tampilannya keren, cuma disini saya gak suka sama model helmnya aja, yang kayak begini. Ditambah lagi, ketika Boboiboy menggunakan kuasa Elementalnya, helmnya itu tetap posisinya begitu mengarah ke belakang. Gak berubah menyesuaikan arah topi Elementalnya. Dan juga sepertinya Elemental yang Boboiboy gunakan ketika menggunakan baju Prisainya itu cuma tiga, yaitu Gempa, Taufan, dan Duri. Kalau di versi komik, Boboiboy menggunakan seluruh kuasa Elementalnya ketika sedang memakai baju Prisainya. Tapi sayangnya di versi animasi ini, Monstalnya membuat tiga kuasa Elemental aja, yang tampil memakai baju Prisai. Untuk King dan Yaya ini, ya udah sama kerennya lah. Tampilannya tidak perlu dikomentari lagi. Hanya Feng dan Gopal aja nih yang, aduh helmnya itu setinggi harapan orang tua. Tapi di teaser ini, kita tidak melihat Gopal memakai baju Prisainya. Why? Jika kita ulik di episode sebelumnya, Adudu dan Probe ketika berada di bilik Prisai, mereka itu mencuri sebuah peti sebelum ia akhirnya pergi lagi entah kemana. Nah, kemungkinan isi peti yang mereka bawa itu ialah baju Prisai yang akan nantinya Gopal pakai. Apakah disini Monsta merubah kembali konsep ceritanya, sehingga Gopal tidak jadi memakai baju Prisai tempurnya? Ya, bisa jadi seperti itu. So, kita lihat aja besok, apakah benar Gopal ini tidak jadi memakai baju Prisai? Lalu, vilain yang dihadapi oleh Bobo Bobo dan kawan-kawannya. Seperti yang kita tahu, di Arch Windara ini, vilain yang akan Bobo Bobo dan kawan-kawannya hadapi, yaitu ada General Sibela, General Cikala, General Muskida, General Karumbang, dan Reramos sebagai Raja Mereka. Hmm, sepertinya memang benar General Vespira ini tidak dimunculkan di versi animasi. Karena memang sudah di penghujung cerita, General Vespira ini tidak tampil. So, di teaser ini, kita diperlihatkan siluet-siluet Raksasa Purba Windara yang bernama Karantular. Jadi, monster inilah yang nantinya akan memicu bangkitnya Bobo Boy Beliung. Lalu, apakah Ramos di versi animasi ini memiliki kemampuan yang spesial? Karena yang kita tahu pada versi komik, Ramos ini tidak bisa apa-apa. Ianya mengandalkan tongkat bola lampunya itu. Dan apakah di versi animasi ini, Ramos itu dibuff oleh monster? Jika melihat episode sebelumnya, Ramos ini memiliki power sphera baru yang belum diketahui kuasa apa yang dimiliki dari power sphera itu. Nampaknya, cerita untuk dua episode akhir ini akan sulit ditebak. Walaupun sudah dikasih sedikit bocoran-bocoran, karena monster memang merubah cerita di versi animasinya ini dari versi komiknya. Jadi, banyak misteri-misteri yang belum terjawab. Dan semoga nanti di episode 5 dan 6 terjawab sudah apa yang kita pertanyakan ini. Oke, itulah hal menarik yang ada pada final teaser Boboiboy Galaxy Vindara. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah. Baiklah, itu saja konten kali ini. Bila teman-teman ada saran yang ingin request pembahasan untuk konten selanjutnya, bisa juga ditulis kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton